Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sintia. Saya cari kamu lama sekali, Ros. Bermulan-mulan. Cari kamu, cari kamu gak pernah di kamar. Sintia. Karena kamu kabur. Sintia. Sampai, sabar, habar, habar kamu, sabar kamu bener. Kamu lana nih, lalu saya kenapa masalah saya, loh. Sintia, sayang. Saya tahu, mungkin, mungkin kamu malu sama saya, kakak. Karena pekerjaan kamu belum berhasil. Tapi saya gak peduli. Saya tetap cinta kamu. Saya tetap cinta kamu. Sintia, Sintia. Saya mau bekerja sama kamu. Tapi bukan di sini tempatnya. Kenapa, Ros? Sintia. Nanti. Nanti saya akan jelaskan sama kamu. Ayo kita pergi. Jadi selama ini kamu? Sintia, dengar dulu dong. Saya ingin jelasin ini semua sama kamu. Saya tutup mata saya. Saya tutup tiga saya kalau ada sesuatu yang mencerigai kamu dengan perempuan lain. Tapi kenapa? Saya jaga kepercayaan kamu. Saya jaga kehormatan kamu. Saya bela dengan baik kamu. Kenapa kamu berbuat begini, Ros? Kenapa? Tapi masalahnya seburuk itu, Sintia. Saya cuman gak bisa. Saya percaya sama kamu. Kau tega kehidupan saya, Ros. Sint, dengarin saya. Saya akan jelaskan semua sama kamu. Gak usah. Gak usah kamu jelasin. Semuanya sudah sangat jelas, Ros. Sintia! 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 Pergi kamu, gak usah ganggu saya. Saya gak butuh sama kamu. Tapi kan saya temen kamu, Sintia! Bukan! Saya benci sama kamu. Kenapa kamu gak bilang sama saya kalau Ronnie udah punya istri? Gak mau patuh sengaja supaya saya berkukin mereka langsung, kan? Sint, Sint, Sint. Dengarkan dulu dong, Sint. Demi Allah saya tidak bermaksud apa-apa sama kamu. Cuma saya gak tega ingin mengatakannya. Karena saya tahu persis kamu tuh belum siap. Sintia! 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 Anggap saja ini, pelajaran hidup yang paling berharga. Tidak semua orang selalu mendapatkan apa yang diimpikan. Itulah hidup. Saya minta kamu tabah, ya. Sin. Cynthia. Liz. Bagusnya gimana, ya? Ya, memang gitu kalau gak ada masalah. Apalagi ini masalah perasaan. Karena selama ini dia sangat mengharapkan Roni. Tapi saya takut kalau dia nekat lalu... Enggak. Itu bukan tipe Cynthia. Kalau memang kamu ada urusan penting, ya gak apa-apa. Tapi kamu janji ya? Kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya pihak tofon. Baik. Oke, Liz. Saya pergi dulu ya. Tolong beritahu Cynthia besok saya akan datang lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buka puasa. Tuh. Udah doang, nangisnya pending dulu. Sekarang kita buka ya. Tuh, gue bikin sob jagung sukaan lo. Bersama gue udah batal. Ya, walaupun puasa lo batal, tapi kan lo belum makan dari sahur tadi. Makan ya. Gue malu banget sama lo, Liz. Gue gak pernah dengerin omongan lo. Gue... Hidup gue hancur. Gue gak tau gue mesti gimana. Gue gak tau gue harus ngomong apa sama ibu. Semua manusia juga pasti punya kelemahan. Tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Anggap aja ini sebagai pelajaran atau cobaan. Supaya di hidup lo ntar, lo gak kesandung lagi kayak gini. Kalau gue gak inget dosa. Gue... Gue pengen bunuh dirinya itu gak rasanya, Liz. Masya Allah. Istighfar, Liz. Ingat sama Tuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang makan ya. Kita buka puasa. Abis itu sholat. Minta petunjuk dan mohon maaf sama yang di atas. Oke? Ada apa, Pak? Dari kemarin Nina lihat, Bapak melamu terus. Pasti memikirkan perjodohan Nina ya. Gak usah dipikirin, Pak. Kalau Indra jodoh Nina, Pasti dia akan datang. Tidak mungkin, Nia. Ibunya Indra sudah memutuskan pertunangan anaknya dengan kami. Tidak mungkin dia menjilat kembali ludahnya yang sudah dia buah. Apa, Bapak menyesal Nina telah menggunakan uang tabungan untuk menolong orang itu? Kalau Bapak menyesal Nina minta maaf. Tapi, Tidaknya Nina bersyukur. Dengan uang itu, Kita dapat menolong orang. Bapak tidak menyesal Nina. Bapak mensyukurinya. Tapi, Kamu telah mengorbankan masa depan kamu. Kita tidak tahu siapa Arjuna itu sebenarnya. Percayalah, Pak. Mas Arjuna, Orang baik-baik. Saya yakin itu... Ya Allah, Ternyata orang-orang itu telah memperbarukan segalanya demi saya. Tolonglah saya untuk mengetahui siapa saya sebenarnya. Mengapa saya ada di sini? Saya tidak mau menjadi beban mereka. Mereka sudah teramat baik dan menderita karena menolong saya. Tolonglah hambamu ini, ya Allah. Pak Bambang ini bisa saja. Pak Bambang, Kita kan sudah kenal cukup lama. Dan saya tahu, Pak Bambang itu orang yang paling pengertian. Iya, iya. Oke, gini Pak. Jadi kita ketemu ya di situ ya. Oke. Sampai nanti. Yuk, makasih. Berikan ini sama Pak Bambang. Jumlahnya 20 juta. Kalau dia minta tambah, Telepon aja Tante. Oke. 20 juta. Ini jumlahnya? Ini jumlahnya yang cukup. Bapak Bambang pasti menerima. Hati-hati loh. Jangan sampai ada yang tahu. Beres Tante. Kalau gitu saya berangkat sekarang. Saya janji ketemu dia jam 9. Oke. Ayo. Keadaannya udah mulai baik. Udah mulai mengobrol. Mau makan juga. Tapi dikit banget makannya. Cuman, Kalau gue tinggal, Pasti bengong. Terus nangis. Gue tuh udah coba menghibur dia. Cuman, Keadaannya tetap aja gak berubah. Malah tadi malem. Semalaman tuh dia gak tidur. Kalau gue tanya, Nangis aja. Itu jadi sebel sama Roni tau gak. Kalau ketemu dia, Pengen deh gue jita. Kalau mau ketawa sih dong. Lo seneng deh temen gue menderita gitu. Enggak sih. Cuman seru aja kalau lo ngejita kualanya Roni, Pasti istrinya marah-marah. Dan lo berantem sama istrinya. Gimana tuh jadi? Iya, biarin aja. Biar istrinya tahu kalau suaminya tuh buaya. Oh iya. Gimana sekarang dia? Tuhan di kamar. Mul. Saya jadi perehatin dengan kejadian ini. Bagaimana cara menghiburnya ya? Satu-satunya cara, Ya gimana kalau Roni itu kita keroyok rame-rame. Nekat kamu. Kalau Roninya dendam sama kita, Terus nyuruh orang untuk ngeroyok kita. Urusannya kan tambah rumiam. Terus gimana dong? Kritikin Cynthia biar dia ketawa. Kok kamu jadi ngelucu sih? Jadi aja pelawak, Atau gak pemain bola. Gimana? Ya abis gimana dong? Tunggu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sekaligus ngebuburit? Kamu tahu kan ngebuburit? Bahasa mana? Eh sama bahasa Sunda. Gelis. Ngebuburit itu artinya, Waktu menunggu buka puasa. Ya kebenaran saya punya tiga tiket gratis ke Ancol. Ya sebatal aja dia terhibur dengan kita banyak mainan kan disana kan? Main apa aja. Boleh. Boleh. Oke juga. Oke. Ada yang sama. Lo bilang sindya ya. Oke. Oke. Simpa. Aduh dateng tuh. Ngejek jalan. Dia punya tiket gratis loh. Lales gue ah, lagi gamut. Ikut deh sekalian ngabuburit Apaan tuh ngabuburit? Nggak ngerti Ngabuburit itu nungguin waktu buka puasa Apa lo mau ke tempat lain? Kita ke timezone yuk Lo kan suka kesana Pulangnya kita beli ayam cik-cik Buat buka puasa Lo kan doyan Bajan ngapain sih? Bulan puasa kok bongong-bongong gini Nggak baik tau, nggak ikhlas Ntar nggak dapet pahala lo Sorry ya Liz ya Bukannya Gue tidak menghargai perhatian Lo sama Edo Cuman Guenya belum bisa Percuma lah kalau gue ikut juga Gue takut kerepotin lo berdua Udahlah Tujuan kita jalankan emang buat Jangan lupain Roni Guenya yang belum bisa, Liz Jadi? Kasih gue waktu Gue hanya perlu sendirian Gimana? Gimana? Baksa dong Susah Malah tidur Cepet tak baksa Begini Pak Bambang Saya diutus oleh Ibu Layla Untuk menyampaikan Sebuah kado kecil Untuk Pak Bambang Ya ala kadarnya lah Apa ini? Cek sebesar 20 juta Untuk apa? Sebetulnya tugas Pak Bambang Nggak berat Ibu Layla minta Supaya Pak Bambang bersedia Merubah surat wasiat Andika Pak Bambang bersedia Pak Bambang bersedia Kalau dibandingkan dengan Pekerjaan yang akan Bapak lakukan Tapi Ibu Layla Dia bersedia menambah Berapapun yang Bapak minta Asal Pak Bambang setuju Bapak Abdar Saya mau bertanya pada Anda Apakah Anda menunaikan ibadah puasa? Oh ya? Sangat menyedihkan Pak Di satu sisi Anda menjalankan ibadah puasa Tetapi di sisi yang lainnya Anda telah menghina ibadah puasa tersebut Maksud Bapak? Tawaran Anda Sangat memanggukan Dan saya yakin Bahwa Allah tidak akan meridui puasa Anda Selama Anda masih selalu melakukan Perbuatan yang curang dan tidak jujur Percumah Percumah Pak Abdar berpuasa Pak Bambang ini salah mengerti Saya cuma bermaksud Saya tidak buta Dan tidak tulip Pak Abdar Saya tahu maksud Anda Saya tidak akan bersedia Untuk merubah isi surat wasiat Dari klien saya Anda sudah menghina saya Dan Anda sudah menghina profesi saya Tidak semua orang silau dengan uang Tadinya saya percaya dan saya hampir percaya Kalau Ibu Anissa kurang waras Tapi kenyataannya sekarang ini Kalian yang tidak waras Kalian mau mengambil keuntungan dalam penderitaan wanita Pak Abdar Saya bersumpah Saya tidak akan membiarkan kejadian ini Tidak akan Selamat malam Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton